Kami memaparkan ke Bapak Presiden dan juga Asian Leaders bahwa pemerintah Indonesia dengan PLN ini sudah melakukan banyak hal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi dua tahun lalu ada 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batubara itu yang dihapus dari fase perencanaan. Jadi belum dibangun dari fase perencanaan. Kemudian dua tahun lalu juga sudah dirancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang paling hijau dalam sejarah Indonesia dan sejarah PLN. Ada 51,6 persen penambahan pembangkit sampai 2030 itu berbasis pada energi baru terbaru. Karena kemarin juga dibahas kita paparkan kemungkinan adanya desain baru yang jauh lebih agresif yaitu kita sebut dengan Accelerated Renewable Energy Development. Dan ini kita sedang dalam pembahasan akan kita tuangkan dalam bentuk RUPTL yang baru. Nah dalam pembahasan yang baru ini memang ada mismatch lokasi dari pembangkit listrik energi baru terbarukan base load, hidro, geothermal dengan lokasi dari beban. Lokasi beban saat ini ada di Jawa. Jadangan lokasi dari Renewable Energy di daerah-daerah yang jauh lokasinya maka perlu dibangun dengan Green Enabling Transmission Line. Nah dengan adanya Green Enabling Transmission Line ini maka pembangunan Renewable Energy Base Load yang tadinya hanya minimum dengan jumlah yang kecil bisa dinaikkan menjadi sekitar 32 gigawatt. Terima kasih telah menonton!